Halo, kembali di Raka Channel, berikut ini cara menyembunyikan dan menyambungkan jaringan Wi-Fi yang tersembunyi di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya, simak terus jadi untuk menyembunyikan itu kalian harus punya router atau punya Wi-Fi ya, disini saya punya Wi-Fi atau router TP-Link dan untuk menyembunyikan Wi-Fi yang kita punya, kita harus masuk ke router tersebut dengan cara memasukkan alamat router tersebut yang berada di belakang routernya atau kalian bisa pergunakan IP address default dari routernya, disini saya akses Google, kemudian saya akan akses disini IP routernya adalah 192.168.8.1, ini adalah IP router yang punya saya ya mungkin IP router punya kalian itu 192.168.0.1 biasanya seperti itu ya, dan ini kita masuk dulu ke apa namanya routernya, lalu pilih disini web page nah karena IP router Huawei yang saya punya itu passwordnya lupa, saya coba pakai router yang satunya yaitu TP-Link ya, lalu TP-Link default IPnya adalah 192.168.1.1 kalian akses pastikan terhubung ke wifi router tersebut, disini saya akan masukkan password dari routernya nah ini sudah berhasil masuk ya, setelah memasukkan password lalu disini kalian masuk di menu yang namanya wireless oke nah setelah wireless disini kan ada tulisan yang bernama wireless setting ya jadi wireless nya enable network SSID nya adalah TP-Link sekian-sekian jadi disini ada checklist hide SSID oke passwordnya adalah 8, sebanyak 8 kali ini bisa disembunyikan SSID nya ini, lalu pencet simpen nah setelah pencet simpen, otomatis wifi tersebut akan menghilang ya jadi untuk menghubungkannya lagi itu cukup mudah jangan sampai anda salah mengetikkan SSID ini harus sama persis tidak boleh beda jadi huruf besar, huruf kecil, huruf min nya itu harus benar-benar sama oke setelah tersimpan nanti wifi nya akan hilang yang terkonek tersebut akan hilang nah cara menghubungkannya kembali tinggal pencet lama wifi nya nah wifi nya akan hilang karena sudah disembunyikan lalu anda pilih tambah jaringan nah disini masukkan SSID harus sama persis ya tidak boleh beda, tidak boleh sedikit pun tidak ada boleh yang beda ya kalau spasi lebih itu tidak bisa, harus sama persis seperti ini kemudian keamanannya pilih WPA, WPA 2 personal masukkan SSID nya harus sama persis juga kalau sudah memasukkan SSID tinggal checklist lalu tunggu prosesnya nah ini sudah dihubungkan ya nah seperti itu caranya tadi menyembunyikan ya, sudah di routernya sekarang menyambungkan juga sudah saya jelaskan nah gampang sekali dan untuk menampilkannya kembali itu kalian masuk lagi di Google Chrome kalian nah akses lagi IP dari router TP-Link nya nah ini masih login ya kalau keluar tinggal loginkan lagi nah di bagian menu disini SSID hide nya disini hilangkan checklist nya oke, kalau sudah kalian pilih simpen oke, dan ini proses save, tunggu saja prosesnya sampai selesai ya nah ini sudah disimpen nah Wifi nya sudah hilang dan kita akan konekkan kembali dengan cara memilih disini ini statusnya disimpan kita sambungkan saja nah kembali ke router selanjutnya ini adalah router Huawei nya router satunya cara setting nya agak beda nah setiap router itu beda-beda setting nya ya jadi untuk Huawei kalian masuk di setting setelah masuk di setting kalian masuk di One lalu pilih One Basic seperti ini setelah One Basic muncul menu seperti ini ya ini di One Basic WLAN Basic Setting ya nah untuk menyembunyikan SSID nya atau Wifi nya di bagian WLAN Modul ini pastikan enable kemudian security nya ingat WPA2 PSK kemudian scratch key nya sama ya kuncinya kemudian SSID Broadcast nya yang paling terpenting kalau menyembunyikan pilih disini yang namanya disk label ya oke, kalau menampilkan anda harus masuk di bagian enable seperti itu tinggal pilih enable atau disk label karena disini adalah menyembunyikan pilih dis label dan di bawahnya sudah ada catatan merah ya kalian bisa baca jadi anda harus memasukkan SSID yang benar-benar valid beserta password nya kalau sudah pilih apply nanti kalau menggunakan Wifi tersebut akan putus dan kalau menyambungkannya lagi kalian masuk di sini lalu kalian tambahkan masukkan SSID yang disembunyikan harus sama persis dengan SSID yang disembunyikan tidak boleh beda sedikit pun dan kata sandi juga harus benar-benar sama dan tidak boleh berbeda nah ini dia sandinya sudah benar saya checklist dan tunggu proses menghubungkan Wifi tersebut nah setelah tunggu beberapa detik ya anda keluarkan menu nya ini kemudian cek lagi tunggu beberapa detik akan muncul nanti seperti ini ya nah hilang lagi tinggal dihubungkan lagi pastikan sama kalau sudah tinggal simpan lagi dan tunggu supaya tampil setelah tampil baru kita bisa mengkoneksikan lagi atau coba Wifi yang tersambung kita putuskan dulu sambungannya supaya muncul Wifi yang tersembunyinya nah ini dia muncul dia langsung menuju ke bagian Wifi raka yang tersembunyi tadi jadi kalau ada Wifi lain terhubung kalian putuskan saja ya setelah diputuskan baru kalian tambahkan seperti itu nah kurang lebih seperti itu guys gampang sekali terima kasih kalian sudah menonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax